Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Soal kamu sering bawa anakannya terus ke rumah Enggak deh, makasih Mau kemana, Neng? Panas Mau ngerin diri nih, soalnya pengap Takutnya meleleh ntar Buka disini aja, Nri Lagian sekeju gue nih cuma ada kita berempat Iya, daripada repot-repot Ini ada kipas, Nri Ntar kita kipasin kok Mbak deh Bukannya gimana ya, tapi kan Kalian belum pernah ngeliat muka telanjangku Daripada ngerusak suasana ntar Ngerusak suasana gimana? Udah rusak tuh gara-gara si Lela Ayolah, Nri Kita udah lama, sahabatan Masa sekalipun kamu gak pernah nunjukin muka-muka kita sih? Kamu belum ngerasa nyaman ya bergaul sama kami, Nri Kamu belum pernah share atau curhat soal kecelakaan itu Iya, karena kalian pasti jadi sentimental dan kiku Aku tuh gak suka Enggak, Nri Gak apa-apa, ayolah Buka aja Woy, woy, woy Hari udah panas Jangan dibikin tambah panas dong Lagian, waktu dan tempatnya kan gak cocok gini Kalau Nri-nya gak mau, yaudah jangan dipaksa Cuman ya aku gak habis pikir Kalau kamu ngerasa gak nyaman, kenapa gak diperbaikin aja, Nri? Operasi plastik maksudnya? Yap, masa gak pernah kepikiran sih? Yaelah, Gah Gak semua orang punya ortokongan meret kayak kamu, Kali Eh, Lela Si Nri itu bukan orang miskin, Kali Seenggaknya kamu udah nabung lah Lagian katanya kamu mau jadi pebisnis Muka itu kan penting Gak sesimpel itu Kalau gak tau apa-apa, mingkem Aduh, aku paling gak suka sama kalimat itu Ya, emang begitu adanya Tokai Semua ini tuh soal mindset lah Maksudnya? Ya maksudku, hidup itu gak usah dibikin ribet Kalau gak suka sama sesuatu, selama itu tidak merugikan orang lainnya, ubah aja Ngerasa buruk rupa, makeover Gak betah kuliah, berhenti Kepanasan loh Nongkrong sama di rumah temen yang ada AC-nya Cah, kamu sih enak hidup sudah mudah dari lahir Rakyat jelata kayak kami ini Banyak yang dipertimbangkan selain diri sendiri Kamu kan tadi ngomong soal mindset, Gah Semua orang, berhak lo punya mindset-nya sendiri Itu hak Oke, oke, oke Aku kan cuma berpendapat disini Ya gak usah kroyok gini lah Eh, tapi aku penasaran juga loh Ndri Kok gak operasi aja kalau emang mau dan mampu? Ya aku punya alasan sendiri lah, diam aja kenapa? Ya, aku cuma nanya Ndri Kalau masalahnya koneksi, aku punya banyak loh kenalan Termasuk salah satunya dokter bedah kosmetik Ya, itu pun kalau kamu tertarik Kenal dari mana? Hayo, bagian manamu yang udah gak hasil lagi, kan? Ya, aku punya banyak kenalan lah Lagian juga aku bisa bantu-bantu soal biaya atau apalah Mungkin aku teman yang buruk karena ngomong kayak gini Tapi aku sedih liat kamu kayak gini Ndri Aku sedih liat kamu yang seharusnya kuat malah jadi gini cuman gara-gara Ya terus, mau kain dari aku tuh apa? Kami pengen, kamu buka topeng dan ngomong Ndri Kita udah lama sahabatan Mestinya kita tuh saling mendukung lah, terutama buat hal-hal yang kayak gini Ah kamu sendiri kayak pernah curhat masal yang berarti aja ke kita, gah? Kita masih ngomongin si Ndri kan? Kamu tau? Orang macam kamu itu dipanggil apa? Munafik Kayak kamu enggak aja, monyet, teriak monyet Ngomong apa kamu? Kamu selalu bilang kalau kamu enggak peduli omongan orang luar sana tentang kamu, ya kan? Ya terus Dulu kamu bilang kamu putus sama si Hendra gara-gara dia enggak tahan omongan teman-teman kampusnya soal hubungan kalian Asal kamu tau ya, aku sama mantan kamu itu dulu pernah satu tugas kelompok Kita jadi lumayan akrab Dan aku tau Ndri, kamu bohong Yang enggak tahan sama omongan orang luar sana itu kamu Yang khawatir sama pandangan orang luar sana itu kamu Jadi kamu juga munafik Sok kuat Padahal sama aja sensitif kayak mereka Kenapa enggak jujur? Jangan bohongin diri sendiri terus Maseka Diam Atau Atau sebenarnya kamu diam-diam menikmati perhatian dari orang-orang Kamu senang ya Dianggap cewek eksentris misterius seperti apa yang aneh Daripada nunjukin mukamu dan jujur sekalian Indri, tunggu Semua ini gara-gara kamu Gah Gua kan cuman Bicara fakta doang Semua ini gara-gara kamu Gah Gua kan cuman Gua kan cuman Aku mau ngay-gai-gau Ha? Aku mau ngay-gau 6 tahun lalu aku sama adik sepupuku Dina kita nyolong uji motor papa buat jalan-jalan ke suatu tempat aku mau nunjukin sesuatu ke dia aku masih SMP untuk itu goblok nunak cepet banget perjadiannya tiba-tiba kita udah di rumah sakit buka aku hancur entah kenapa sedangkan Dina Dina lumpuh sampe sekarang harusnya aku yang lumpuh aku yang salah aku yang bonceng aku yang punya ide buruk pake motor tanpa izin rasanya tuh gak adil kalau aku harus sembuh tanpa luka apa-apa Tri aku gak bisa ngelanjutin hidup seolah gak terjadi apa-apa aku gak ngerti Nek aku gak ngerti Nek kenapa kamu masih pake topeng itu kita semua pake topeng Godri kita pernah mau balik rumahku jadi kalo kalo mau ikut atau mau nyusul ya terserah eh kayaknya aku udah yang mesti ke dokter buat beneran mulutku karena mulutku inilah topengku mulutku inilah topengku balik yuk eh belan aja ntar aku nyusul terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan tak mampu kita manusia menyembunyikan segalanya hanya padamu ku buka topengku hanya tanamu wahai sahabatku ku perlihatkan pejamnya dunia melutraiku menyayang arogansi topengkoko sejumnya sejar ilusi wajah ceria suara suara ilusi balut hati yang bersembunyi teman namun tetap bubuktu kamu insinu selamat menikmati selamat menikmati